Intro Jan Ya, Bud Nah, berhubung lagi megang kucing, sebetulnya lagi ada topik menarik soal kucing Jadi ada dua ditanya sama netizen kita Kenapa kucing-kucing cerdas itu gak suka sama dokter? Itu pasti, karena kan memang dokter itu kan menyebalkan yang itu kan musuh kucing kan, sebetulnya kan gitu Yang kedua, ada mitos tentang apakah kucing bisa bikin mandul Karena ngomongin soal ini, ini juga jadi banyak Karena gue ini juga lumayan percaya sebetulnya Karena kucing itu kan punya tokso atau sesuatu yang bisa bikin mandul gitu Tapi, nah berhubung dulu piara kucing, gue merasa mitos ini salah Karena menurut gue mandul itu bukan tergantung kucingnya, tergantung seberapa perkasa sang laki-laki gitu Iya deh, maksud gue gitu, lu harus ngerti kan? Maksud gue, kalau kayak gue kan tokcer, kepuasan, lahir batin, setiap malam Jadi itu membuat ini, jadi menurut gue itu mitos juga sih ya, sebetulnya Oke, kalau buat pertanyaan yang pertama udah jelas salah gitu, karena kucing gue sayang sama gue Iya kan? Cuma sayangnya gak sekuat itu aja gitu, dia gak mau berusaha malu Terus apa? 15 menit Maksudnya gue sama dia, satu menit satu ikan Udah, langsung aja kita turun Oke, nah kalau misal menangkut pertanyaan lu yang kedua, bud Kalau menurut gue, sebenarnya gue dari kita yang mulai percayaan ke sana, bud Oke Kenapa? Karena pengalaman gue pribadi gitu, dan semua cowok yang gue temuin, yang miara kucing itu mereka gak ada yang hamil Betul, istrinya yang hamil kan? Bukan pria yang hamil kan? Benar, benar Kalau misalnya kita ngomong gitu, kita akan di padang sangat rendah sekali inteaktualnya Kayak kita gak pantas bikin po kesehatan tuh gak pantas gitu Oke, oke, oke Nah, jadi menangkut pertanyaan lu, bud Jadi waktu itu kita kan sudah ada pihal juga ya, anjungan bahwa jangan mengandang kucing untuk wanita Betul, betul Bulu kucing menyebabkan kemandulan, ketau gak? Betul, betul Nah, itu bahkan gue lumayan percaya Maksud gue waktu Mendy lagi Tahu dia positif, benar-benar menjauhi semua binatang berbulu, terutama kucing Gitu Gue gak tau ngetah dari mana, tapi itu kayaknya banyak deh tersebar Dan gue pengen tanya juga kebenaran yang sebetulnya Tapi cuma menurut pake ini tuh bukan tipe yang cat person Menurut pake ini tuh tipe yang dog person Maksudnya suka anjing? Iya, suami aja bulldog Hahaha Yang ini gue agak gak jaga sih Eh, keteraluran juga lah ya Hahaha Oke 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 Jadi bud, sebenarnya Benar kata lu, ini udah disebut banget sama si budi tadi Bahwa penyakitnya ini adalah Toxoplasmosis Hmm Hukumannya Toxoplasma Ini nih, yang kayak kok kenapa si kucing ini selalu disalahkan Yang dia bisa mengandulan Dia bisa menyebabkan infektilitas pada wanita Mengganggu pahamilan dan sebagainya Makanya di episode ini kita terjelaskan Toxoplasma dan atau penyakitnya Toxoplasmosis itu apa sih sebenarnya? Oke Nah, yang menjadi salah kaprah bud Pertama Toxoplasma ini bukan kucing I see Gitu Kucing salah satu pembawanya Tapi Hostnya Atau pembawanya Itu bisa pada binatang lain Dan Seorang wanita Bisa terinfeksi oleh Toxoplasma Kalau misalnya Contohnya Dia mengkonsumsi Daging Yang kurang matang Jadi masih mentah Ada kista dari Toxoplasma Itu bisa masuk ke dalam kubunya Dan menyebabkan Jadi terinfeksi Toxoplasma Bentar Kalau gitu Judul kita adalah Adrian versus Makanan yang tidak matang Lu Lu berarti menyebutkan Brand-brand sushi Yang macem-macem Karena Sorry Kurang lengkap Mandrian dan bodoh Versus makanan yang tidak matang Hehehehehe Kan Gue Tengah sama lu Toxoplasma ini Ada di semua binatang kan Eh ada di binatang lain Selain kucing kan Tapi Kenapa yang disebut Hanya kucing gitu Maksud gue yang sangat umum banget Kucing gitu Apakah maksud gue Di semua Lalat kah Tikus kah Maksud gue Anjing atau Atau binatang piaran lainnya gitu Ikan maksud gue Kenapa kucing yang disebut gitu Nah kalau misalnya Origin asal dari Mitos ini Gue gak tau Hanya usulnya Mitos ini Bahkan sampai ke luar negeri juga ada Jadi gak punya Maksudnya di Indonesia aja gitu Oke I see Kucing Kets And infertility Itu banyak pertanyaan Yang ketah itu gitu I see Jadi kita bawa bukan mitos nasional Ini mitos internasional Nah Nah Lalu Yang mau gue jelasin Ya Adalah Lo masih tau Kucing Ini Karena memang pertanyaan kucing Jadi gue gunakan kucing Sebagai contohnya Ya Kucing 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 Nah Nah Kenapa bisa Karena makanannya Jadi Ada beberapa kucing Makanan Kucing liar terutama ya Makanan itu adalah makanan yang Mungkin Daging mentar Kembali lagi Daging mentar Atau misalnya Mereka kucing liar di depan Mereka konsumsi tikus Tau ya Ya Tikus-tikus liar yang sudah ada bigot Itu kan Yang sebenarnya tikus itu juga ternyata Ternyata tidak konsum plasma Jadi mereka itu Sebagai faktor pembawa aja Mereka dapat Di dalam tubuh mereka Mereka keluar dari Mereka ke orang lain I see Sebagai faktor Gitu Ya Buat Sobat healthy yang bulim Memang juga Mereka kucing dari kecil Dari pihak item Dan makanan Kita tau nih Makanannya Makanan Makanan Basah Bungkusan Atau makanan Makan yang Daging Jadi dia Makan 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 Nah Berarti kita bisa Pastikan bahwa Kucing itu sebenarnya bersih Bebas deh I see Yan Gue tanya soal Berarti kan Kalau misalnya kita makan Makanan mentah yang Tidak bersih gitu ya Berarti kita bisa terkena Toxoplasma Tanpa Lewat Vektor lainnya gitu ya Langsung direk ke kita Bisa Dan sebenarnya Gak cuma Kucing plasma Kalau misalnya kita bicara tentang Makanan mentah yang gak bersih Seperti lainnya Seperti cacing 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 pita Biasa Banyak pada konsumsi Daging sapi Daging Atau maaf ya Misalnya Nah itu kan Terkena tuh Cacing pita Nah itu sebenarnya Konsumsi Daging yang Tidak Kurang Terima kasih Nah tadi Kualitas Kualitas Daging yang dijaga Nah memang Setau gue Harga sushi itu Sebenarnya memang Lumayan ya Icy Lumayan mahal ya Nah itu semua Tujuan itu menjaga kontak Daging kita Dengan tenang Bahwa Ini gak ada Terkasih di dalam Karena teman Jadi Untuk beberapa restaurant sushi Kalau mau masuk Di kita Boleh kontak nanti Nomornya Maksudnya kita Kita udah bilang Kita udah support Jadi tinggal teman-teman Kontak aja Kita bisa taruh Brandnya Logonya Karena kita kan ini Tergantung sushi mana yang masuk Kan ada banyak sushi kan Iya Hahaha Jan Terus pertanyaan gua Apakah Toxoplasma Betul-betul Menyebabkan kemandulan Pada perempuan Hmm Oke Nah Toxoplasma itu Menyebabkan Gantung Oh si Gitu Jadi kalau misalnya Mungkin Buat Pakai suami Dan pangkibu Yang sudah pernah Hamid Selalu digaungkan Yang terjadi dengan infeksi Tox Ya T-O-R-C-H-T Nah Dimana T nya itu Toxoplasma I see Gitu Jadi Toxoplasma ini sendiri Sebenarnya itu Adalah Partisit Yang Kita bilang Istilahnya itu Semah Jadi Orang yang Hubungnya sehat Kayak macam gue Kayak macam elu Misalnya Yang gak ada Penyakit lain Itu biasanya tuh Keluhannya tuh Keluhannya tuh Keluhannya tuh Seperti Membuang infeksi biasa Dan akan hilang dengan diri Keluhannya akan hilang dengan dirinya Tapi malah Kayak mungkin OTG Orang tambah gejala Isiii Gitu Cuma Si Toxoplasma ini Berbahaya Tempat yang dengan Tempat yang dengan Tempat yang terganggu Tesebasa 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 Misalnya Pada orang-orang dengan HIV ODHA Orang dengan HIV Sekarang sistem imunan Terganggu Atau ya itu Dengan ibu hamil Dimana yang Tentang Ketentang infeksi Adalah Janinnya Yang sistem imunan Tunggu sebentar Berarti kalau gitu Sebetulnya dia lebih Cenderung menyerang Ibu yang Yang sedang hamil dong Bukan membuat kemandulan dong Logikanya berarti Ya gitu Jadi sebenarnya Bukan menyerang Mandu secara Langsung Langsung Secara mandu itu Selalu kan reproduksi Oh ya satu kesan dari gue ya Kalau misalnya masalah kemandulan Itu adalah Kita belum tahu penyebabnya apa Kita belum tahu penyebabnya Berarti kan harus Periksa terlebih dahulu kan Mandu itu kan Laki-laki dan wanita Jadi kalau misalnya kita kan Suka mitosnya adalah Mandu itu apa salah Ya 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 Itu salah sebetulnya Wanita yang dikasih beban Padahal enggak Wanita dan pekaya itu Bisa aja mempunyai masalahnya Masing-masing dengan Salah dengan kondisi Ya Nah Terus penyakotoksoplasma Jadi Dia itu menyebabkan gangguan Pada janinya Menyakotoksoplasma Jadi Wanitanya Susah untuk Amil Karena begitu dia hamil Eh susah Susah untuk mempertahankan Kandungannya Jadi begitu dia hamil Ada gangguan Tidak 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 Yang kondisi Notabene kondisi normal Sehat mungkin lagi prima Kondisinya Berarti kan tidak bergejala signifikan Sebetulnya Cuma demam biasa gitu kan Dan Pertanyaan gua apakah Sistem dia tuh seperti covid Artinya misalnya Dia ketemu orang Hachi Terus tertular deh itu Atau memang hanya via Fesis gitu Atau Mereka bercumbu sama istrinya Istrinya karena Toxoplasma Maksud gua Penularannya gimana Kalau prianya kena gitu Pokoknya Prinsip penular Toxoplasma Bud Adalah yang terinfeksi Adalah Kita sebut Oocis Namanya Nah jadi kalau misalnya Sesuatu ngomong Konsumsi Berarti Sudah tau ya Konsumsi berarti masuk luar mulut Oocisnya itu Nanti dia akan Kemudian infeksi Oleh Toxoplasma Nah Jadi Kalau misalnya Sekedar berciuman Ya enggak Ya 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 Sebab apa Menjijikkannya elu Lu gak akan bisa Bulah Oocisoplasma Jadi Mendy bisa tenang aja Ya Terus Terus Jadi Seperti tadi gua bilang ya Kalau misalnya Kucing yang sudah dipilihkan Di rumah ada yang kecil Kita tahu makannya di mana Kemudian sih Basisnya Tapi Untuk kucing liar Ini Nah ini yang agak-agak Kita kan gak tau makannya seperti apa Ya ya Nah Tapi Bukan-bukan kita harus Ya Enggak juga kan Ada satu yang bisa kita ketahui Bahwa Kotoran Yang mengandung Oocis Ya Yang bisa mengulangkan itu Kalau waktu itu Agar dia bisa infeksius I see Artinya Kalau misalnya lu bisa rutin Membuang TSS atau kotoran si kucing itu secara rutin Lu pakai sarung tangan Lu pakai alat yang benar Lu berikan kotorannya Lu pang Sarung tangan lu juga Untuk sarung tangan lu juga Untuk sarung tangan lu benar Itu udah akan efeksi lu Karena posisinya kan gak sempat tutup tangan lu Dan memang Dan memang Kemudian hygiene yang bagus aja Iya iya Maksudnya itu jadi Consideration pertimbangan buat lu juga Maksudnya kalau lu Kucing lu lagi pup Jangan dimakan lah maksud gua Mungkin lu jangan suka pk-pk Terus sembarangan kan lu Pihara kucing Maksud gua Kasian kan Atau lu rawatlah Novi maksudnya biar ngebersihinnya barengan Masa Labus kucing lu pup Lu Makan maksud gua Lu jaga kesehatan juga lah Gitu kan Seteranya Iya dong Makasih bud Kalo lu gak bilang kayak gitu Entah gua lanjutin tuh Biasa Gua deh Ya tapi kan Berarti sebetulnya Toxoplasma nih kan Ada di semua binatang Anjing liar juga begitu Maksudnya dia makan Makannya gak Gak ini gitu kan Cuman mungkin Mungkin Orang identik dengan kucing Karena Banyak orang yang Tanda kutip suka Memberi makan kucing liar gitu Kan kucing tuh kan lebih Lu ngerti kan Kadang-kadang di rumah orang Kalo kucing masuk Apaan apa gitu Tapi kalo anjing kan kita Apaan nih Apaan nih gitu kan Jadi mungkin Mungkin kesitu kali Culture Indonesia Dan Berarti kan orang-orang Mesti tahu bahwa Bukan soal memelihara kucingnya Yang buat itu jadi Toxoplasma Tapi memang Kotoran Kalo kucingnya gak terlalu dengan baik Kotorannya bisa menularkan Toxoplasma Virus ini kan Nah Terusnya pertanyaan gue Kok ada muncul mitos Soal bulu kucing berbahaya ya Maksud gua Bulu kucing menyebabkan Kemadulan something gitu Apakah itu mitos Gak ada hubungannya gitu Atau pernah denger Soal bulu kucing Gak ada bu Jadi sebenernya Masalah kucing itu Hanya toxoplasma Dan sudah Dinyatakan oleh CDC Center Sudah dinyatakan oleh CDC Bahwa Bulu kucing itu sendiri Tidak membawa Terkasih toxoplasma Toxoplasma Oh i see Jadi udah ada risetnya ya Ya sudah Sudah ada Jadi toxoplasma Itu Misalnya pada kotorannya aja Jadi mungkin Concern orang Adalah Kalo misalnya Si kucing ini Pup Kucingannya kan Menentang duni Nah Oh i see Jadi nanti bisa membawa Si sistanya gak gitu Mungkin Concernnya dari sana Sehingga bimbangkan Kita sih itu Padahal kan Gak juga kalo misalnya Kayak kucingnya poop Terus Adrian yang botoxoplasma Kan bisa juga gitu Sini harus bulu kucing dong Misalnya kan Kucing lo poop Lu kan sembarangan Lu gak cuci tangan Berarti Ngebawa ini gak cuman soal kucing Tapi bisa juga dokter-dokter Di sekitar lu Kayak ini misalnya Jadi kalo ternyata ketemu Nanti boleh terserah Link rumah sakitnya Hati-hati lah pokoknya Gitu kan Jadi kucingnya boleh di dalam Gue yang sesuai Pertanyaanku begini Apakah Yang berikutnya ya Apakah Wanita yang Teridentifikasi Terkena virus toxoplasma Bisa disembuhkan Atau Mereka punya Sistem misalnya Lu terinfeksi gitu ya Terus kemudian Ambit-ambit gitu ya Masalah dengan janinnya Dan akhirnya keguguran gitu Apakah setelah periode itu Virus itu akan hilang dengan sendirinya Seperti covid-19 gitu Atau kita butuh vaksin Butuh effort lebih Sehingga dia keluar dari tubuh kita Itu gimana sistemnya Biasanya sih Ada pasien yang terinfeksi oleh toxoplasma Antibiotik I see Antibiotik Jadi kan Lu tahu ya Pak Antibiotik itu kan bisa untuk parasi Untuk bateri Nah Si toxoplasma ini kan masukkan untuk parasi Jadi Pemberiannya adalah antibiotik Ini memang Kita itu gak sebarang Berikan antibiotik Karena kan Memang Jangan-jangan Kita berikan misalnya Pada ibu ya Kita gak Cuman curiga doang Tanpa kita bisa konfirmasi Ini Kita gak berikan antibiotik dulu Karena awalnya Antibiotiknya Bukan buca ini Ya Ya Paham Ini terpastikan dulu Kalau bisa memang ternyata si ibu itu Dengan janin ternyata Ternyata si toxoplasma Bisa diberikan obat Atau amit-amit 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 Ternyata janinnya ternyata sudah Peburu Menimu Diberikan sebagian Ternyata sebagiannya Di kit Nah itu bisa diberikan antibiotik Mudah-mudahan kita Kandungannya yang sesuatu Azi Dan pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana cara seorang perempuan Tahu bahwa dia terdiagnosa toxoplasma Misalnya dia let's say Single gitu ya Gimana cara dia tahu Gue nih kayaknya kena toxoplasma deh Atau masih pemeriksaan kah Atau ada gejala tertentu kah gitu Gimana? Kalau cewek single Oh iya misalnya gini Saya gini Cewek single gitu ya Belum menikah gitu ya Ada nggak gejala dia terkena toxoplasma Misalnya dia pera kucing gitu Kita kan nggak tahu ya Masuk dua Iya dong Nah kalau misalnya gejala Jadi Coba selfie Ya gue mau kasih tahu ya Kalau misalnya gejala pada orang normal Dan wanita single itu sama gitu ya Bener juga Oke terus Terus Jadi seperti tadi gue bilang Mudalanya demam Badan nggak enak Mungkin ada rasa Gatel di tenggolokan gitu kan Atau Apa namanya Sakit tenggolokan Ini bisa terjadi gitu Atau malah mungkin Tanpa gejala Atau otek gini Begitu Mungkin pada saat itu Mau misalnya Primerital check up Ya iya Nah Atau misalnya Sebelum lu mau mengajak Masih lu mau cek aku secara seluruh Oh i see Ya lo Gitu Makes sense Tapi lu Lu salah Ini bener gue Pedra itu toxoplasma Pada Wannusia normal Dan pada wanita itu Bad boy ada efeknya Apalagi wanita dengan range umur tertentu Misalnya dia umur 17 sampai 25 Dia biasa aja 25 ke 32 Mulai kondisinya agak panik 35 ke atas Mulai tidak tenang gitu ya Jadi gak hanya sakit tenggorokan Tapi kondisi psikis juga Biasanya gitu ya Berpengaruh sebetulnya Jadi ini lu salah Sebetulnya Lagi kalau ada ketemuan kan Gua berasa Kapan nih Soalnya temen-temen temennya Jadi itu Sangat-sangat Sangat berbeda Oke Yan Ada tambahan lagi gak Soal mitos Tentang Kucing membuat Wanita jadi mandul Atau ada yang perlu lu Share ke temen-temen Tentang kemandulan Oke Jadi Jangan benci kucing ya Jadi pokoknya selama kita Walaupun kucingnya Misalnya Anda adalah pecinta kucing dia Gua-gua sering lihat Soalnya Youtuber kita juga Karena gua sering lihat Channelnya itu juga Mengenakan kucing Baik terhadap kucing dia Jangan Dengan kerjaan yang takut Begitu Begitu Yang penting adalah Kebijiannya Kebersihan Bagaimana cara Menangani tesesnya Dan gua kasih juga Kalau kucing dia Selama di sekitar rumah Gua rasa gak mungkin dibersihin juga Iya Betul Sama penyayang kucing Kucingnya dikasih makan Tapi gak bisa dibersihin Iya Nah Itu jadi tetap takut Untuk memberi makan Kalau kucing Padahal ya Standar kesehatannya Selalu gak kemandu Itu bersifat Gitu Iya Setelah kemandulan Sebenarnya bodang-dodang Itu adalah Masalah Suami istri Jadi bukan masalah istri Mengerikan Tapi Lakukan pencekan aja Secara bersama Ada dokter Boleh kedokterkan bukan Boleh kedokterkan bukan Eh Apakah Tanduan itu gak sama ya Tapi kan Tidak jantan Oh iya 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 Dia merasa kayak takut Pemirsaan karena dianggap Tidak jantan Karena ini pas yang berbeda Fungsi seksual Dan fungsi reproduksi Itu walaupun Organnya satu Ya Yang berkiri satu Kalau pas dipanggil Tapi Mereka itu punya fungsi yang berbeda Jadi Jangan takut Di lu Dan Dengan pemeriksaan yang lebih tinggi Lu bisa punya anak Dengan lebih mahal Bapak sekalian I see Dan Dan mungkin juga kita bisa next Boleh bahas Nian Kalau misalnya kita pemeriksaan kemandulan tuh Yang dicek tuh Apa sih Atau mereka bisa kasih solusi apa sebetulnya Maksudnya kan kadang-kadang orang dikasih terapi Olahraga Senam kegel Atau misalnya dikasih vitamin Makan lebih bergizi Mungkin kita juga bisa share nih Supaya temen-temen tahu bahwa Seri kali mungkin yang salah bukan soal dirinya Tapi konsumsi makannya kalian gak benar gitu Seri makan junk food Makan yang gak sehat Sehingga gak jadi ini Dan yang pasti Temen-temen ini ada hal yang menarik Abis ini kita bakal bikin Extras Extra video Adrien akan ngasih tau Gimana cara membersihkan kotoran kucing yang baik Dan yang tidak baik Nanti dia akan kasih yang tidak baiknya Di satu video tambahan Kalian jangan ikutin pokoknya Nanti boleh ya Lu ambil langsung lu kucing-kucing di tangan Nah Itu boleh ditiru Maksudnya jadi kita tau Komprehensif gitu loh Kalau gak sih Kenapa kita masih sayang sama kucing gitu kan Paham gak Gua endos gitu ya Iya dong Lu adore nya semua Jadi orang tau Oh ini gak boleh Misalnya lu langsung Misalnya dia pup Lu tangan pake tangan Nah itu kan gak boleh Tapi lu kasih tau ya Jadi kita bikin video tambahan ketiga boleh Upload sendiri kebisa ya Waduh gila Bikin kontennya susah banget ya Temen-temen Kita bakal payang tempat di sendirian kamis Jadi tungguin kita terus Kita akan terus ngasih info-info dan mitos-mitos Yang Yang beredar banyak banget di masyarakat Tapi tentunya mitosnya salah Supaya kalian gak salah persepsi Gak salah paham Dan yang paling penting Gak salah memperlakukan Gimana penyakit tersebut Gitu Ada lagi tambahan ya Jadi Terus saksikan episode kita Kita akan tanya ke pembinaan Jadi Dan juga Kalau misalnya Ada yang tertarik nih Untuk misalnya Atau misalnya mau kolaborasi Dengan channel kita Boleh Hubungin aja Terus Nombang UI Sudah tertentu di deskripsi Jadi Sampai situ aja Sampai ketemu di episode minggu depan Stay healthy And stay alive Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax